Intro Yo, Halo Sobat Kaze semuanya Selamat datang kembali di Silver Kaze Oltaku Room Oltaku Room kali ini Kaze akan kembali Membahas Atau mereaksin sebuah lagu Karena Ternyata waktu kemarin Kaze mereaksin Sebuah lagu Anggapannya cukup positif dan masih banyak Orang yang coba deh bang Pengen dong Kalau misalnya lagu ini Bang Kaze reaksin makna dari lagunya apa sih Banyak, maksudnya itu banyak banget Dan Kaze harus mendengarkan satu-satu Terus harus lihat dulu Ini kira-kira lagunya arahnya kemana nih Terus Gak langsung ditonton juga Karena hitungannya Disini tuh Kaze langsung ke live reaction Dan apa yang Kaze dapat Yaitu yang akan Kaze omongkan langsung secara Satu kali take video ini Intinya sih seperti itu Dan untuk kali ini Kita langsung aja Di waktu kemarin Ke Instagramnya Kaze itu Sebenernya udah ada banyak request-an Untuk bahasan Lagu-lagu yang ingin direaksin Atau ditanggapi oleh Kaze Dan akhirnya yang masih bisa dicoba Untuk bikin konten Kaze dapat satu yang menarik nih Dimana disini disebutkan Itu adalah Aqua Times Dan Haruna Skandal Ini ngebawainnya lagu Alone Alone ini adalah lagu yang sempat populer Di tahun 2007-2008 Sebagai opening time-nya Dari Bleach Yang ke-6 Dan disini Lagu ini dulu tuh Menceritakan Seseorang yang kesepian Intinya sih seperti itu Dan dinasihati lah Kalau kamu kesepian tuh Kamu gak harus sendirian Kok masih banyak orang yang care sama kamu Intinya sih seperti itu Dan Kaze akan coba nonton Karena disini nih Link yang dikasih itu Arahnya ke Rainbow Tapi yang ngasihnya tuh Bukan dari Rainbow-nya Baiknya sih Kasih lihat dulu Kalau misalnya bagus Liriknya tepat Atau Menurut Kaze oke Kasih akan langsung subscribe orangnya Siapa tau nambahin ini Dan Berkarya ya Karena Kasih gak tau nih Yang subtitle-nya ini Dari Rainbow-nya Atau gimana Terus yang ngasih Instagram itu Bukan si Rainbow ini Intinya sih seperti itu Oke Supaya tidak berlibat Mari kita langsung Tonton aja ya Oh iya By the way Lagunya pasti bakal berubah Suaranya Karena Yang kemarin aja Itu udah kena copyright Apalagi lagu ini Lagu ini Jelas-jelas Bukan coveran Tapi orangnya langsung gitu Pasti kena copyright Jadi kalau misalnya lagunya berubah Kalian tinggal cek Di bawah kolom deskripsi Lagu aslinya Nanti akan Kaze Arahkan Dengan kata lain Linknya ini Akan Kaze Taruh di bawah Kolom deskripsi Nih link yang ini ya Nih Link yang ini Kaze akan taruh di bawah Kolom deskripsi Nanti Sobat Kaze tinggal klik Dengerin langsung Terus Silahkan Berpendapat Setelah Kaze memberikan pendapat Saat ini Oke Kita langsung aja Kenapa ada WWE Kita gas Ayo Nah bener kan Alonze 2007 Dan sekarang kolaborasi Dengan Haruna Skandal Jadi ini kolaborasi Oh jadi duetnya ya Biasanya kan Aqua Timesnya sendiri nih Solo Ini duet Iya iya Cakep Cakep dong Cakep dong Pas bawain itunya Disitu Oke Benang bebas Tak perlu langit lagi Kita mengisi sama Sampai kemarin Seharap Menyebut hari esok Oh iya Dari Renonya langsung ya Berarti ini nih Renbonya langsung Masa perlu tersenyum Untuk orang lain Kita apa Tersenyum Untuk dirimu sendiri Jadi Oke ini bener lagunya Mengarahkan Untuk orang yang Kesepian Mudah untuk terwujud Iya Oke Kiasannya oke ya Coba berteriak Oh iya Masalahnya Pasti disangkutkan dengan cinta Karena cinta itu berat ya Menyebalkan Memang Maksudnya tuh Mulai Jadi inilah ya Lukanya tuh Tapi gak nunggu Sampai kayak gitu kan Oke Tadi dapet poin ya Tadi dapet poin ya Maksudnya tuh Masukudnya tuh Oke, Kak Zee paham Kak Zee dapet Setelah dinyanyikan duet seperti ini Kak Zee dapet Lagu ini Dari siapa Untuk siapa Dan Seperti apa Ya Mari kita coba Satu-satu ya Jadi Lagu ini tuh Menurut Kak Zee adalah Seorang laki-laki Yang melihat seorang wanita Yang sedang kesepian Kenapa Kak Zee bilang kayak gitu Di poin ini tadi Nah Saat dia menceritakan Terkadang dunia ini sedikit terlalu menyalaukan Ini dia bilang Di sini nih Mana ya tadi Oh ini Sorry-sorry Yang mana nih Nah ini nih Lihat Kalau tahu menunggu Tidak-tidak Kalau begitu indah Dan begitu rapuh Ini kiasan Untuk seorang wanita Yang sedang Kesepian Dan Seseorang ini Mencoba Menyemangati wanita ini Supaya kesepian ini tuh Bisa terobati Bahwa dia ingin menyampaikan dirinya tuh Ada loh Kalau si Laki-laki ini tuh Ingin berada di sisi Si wanitanya ini Dengan cara Menyanyikan sebuah lagu Ini yang ingin disampaikan Pada lagu Alone ini Kemudian Yang kasih suka dari sini tuh adalah Saat Si laki-laki ini Menyampaikan kiasan pertama Di awal nih Oretta Saba 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 Melipat Jadi Melihat kondisinya tuh Si perempuan ini Sudah mulai melipat Sayapnya Karena yang dia gambarkan Dia tuh Melihat si wanita ini Biasanya membuka sayapnya tuh Artinya Kiasannya tuh adalah Si wanita ini Senang Tersenyum Tapi dilipat sekarang Kurang lebih seperti itulah Agak sedikit berlibat ya Sorry Jadi wanita ini sering tersenyum Terus mungkin karena dia lelah Akhirnya Si laki-laki ini Bilang Kenapa kamu tuh kok ngelipat sih Ngelipat sayapmu Maksudnya itu ke situ Di langit yang secerah ini Nah ini kiasannya Kota perlu tersenyum Untuk orang lain Makanya kenapa Kaze menggambarkan Ini tuh Kepakan sayapnya itu adalah Senyumnya Si cewek ini Menurut Kaze itu Terus Setelah dinasehati Seperti ini Poin ini adalah Nih Poin ini adalah Balasan dari ceweknya Karena aku kesepian Seperti sebelumnya Sebuah lilin menyalah di dalam Sebuah pesta ramai Jadi Si wanita ini ada di tempat keramaian Tapi dia gak tahu Aku harus apa Aku bingung Dan Dia menyampaikan isi hatinya Kalau Di dalam keramaian itu tuh Ya gak bisa ngapa-ngapain gitu Bertentangan dengan tempat lilin yang mewah Penggambarannya itu seperti itu Yang digambarkan Dan disini Laki-laki ini berusaha Ya kalau misalnya Kayak gitu Caranya kamu capek Janganlah tersenyum Untuk orang lain Memaksakan Tapi cobalah tersenyum Untuk dirimu sendiri Intinya Lakukanlah hal tersebut Untuk dirimu sendiri Dan janganlah sampai Sayapmu yang indah Atau senyummu yang indah itu hilang Karena kamu lelah Dengan hal yang Tidak perlu kamu lakukan Intisi seperti itu Lagu Alone ini Maknanya Iya seperti inilah Kurang lebih Yang Gazet tangkap Dari tadi Adalah Lagu Alone yang sudah lama ini Dibawakan oleh Aqua Times Dan Haruna Skandal Itu jadi sesuatu yang Lebih bermakna ya Ketimbang waktu dibawain Sama Aqua Times nya sendiri Meskipun waktu itu Sudah bagus banget Keadaan yang dibawakan Oleh si Aqua Times nya Menceritakan tentang Seseorang yang kesepian ini Tapi setelah Dapat disini Oh iya Ini Orang yang kesepian ini Adalah seorang wanita Dan laki-laki ini itu Ingin Dia ini Bisa bersemangat lagi Itu yang Gazet dapatkan Disini Jadi Lagu Alone ini Maknanya adalah Lagu ini Lagu ini Jadi Terima kasih untuk yang sudah Ngambil link nya Ini Bagus banget Dan Menurut Gazet Pendapat Gazet ya Seperti inilah Dan Gazet ingin lihat Pendapat kalian Seperti apa Dan sesuai janji Ini karena menurut Gazet oke Semoga sukses buat rainbow Kita subscribe aja Kalau nanti dia bikin lagi Suatu saat nanti Sudah lama loh 2017 Ini 2020 Di uploadnya 2017 Mudah-mudahan masih upload ya Dengan yang ini Kita coba cek Masih upload gak 6 hari yang lalu Oh dia masih upload Masih upload Ternyata Thank you Thank you Kalau begitu ya Terima kasih sudah Di Share semuanya Oke Untuk sekarang Kayaknya tidak ada komentar Yang Gazet bacakan Karena sisanya adalah Masih request-request Ada lagu apa Lagu apa Lagu apa Tapi buat next nya Akan Gazet pertimbangkan Mana yang akan Gazet ambil dulu Untuk dijadikan konten Dan Gazet harus Pikirkan baik-baik Apa yang harus disampaikan Oleh lagu tersebut Jadi Buat sobat Gazet yang senang Dengan konten ini Bantu like Share Terus Cobalah kalian berkomentar Pendapat kalian Tentang lagu Alone ini Seperti apa Di bawah kolom komentar Karena di next nya Gazet bakal bacain Komentar kalian Jadi Untuk sekarang Otakurum yang membahas Lagu atau reaksin Di lagu-lagu Jepangan ini Segini dulu Thank you udah mampir Akhir kata Gazet mengucapkan Sampura Seminasan Dan kita akan ketemu lagi Di Otakurum Berikutnya Dadah semuanya Dadah Dadah Selamat menikmati